Halo pemerintah, selamat datang kembali di Red Saleh TV Dan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC Masih bersama dengan gue, Frenali Bibianto Dan gue, Gery Lemar yang udah lama gak normal Dan kali ini kita akan membahas 5 pemain yang patut dipantau oleh Liverpool di Copa Amerika Siapa aja? Let's go! Ya jadi kali ini kita akan membahas sebuah tulisan yang ditulis oleh David Alexander Hughes dari LFC EHO Media yang cukup kredibel lah untuk membahas segala sesuatu tentang Liverpool ya Dia menulis sebuah artikel dimana menjabarkan 5 pemain yang harus Liverpool pantau Di ajang Copa Amerika yang baru dimulai kemarin, tanggal 14 Juni 2019 Kali ini gue ditemenin sama Gery, kembali! Masih, kemana aja bapak? Agak sibuk, sibuk loh kok iya iya sibuk, sibuk, sibuk Mulus transferan lagi Mulus transfer... sempur Bukan Transfer-transferan Jadi, berhubung transfer window sekarang kan udah dibuka nih Mulai dari 16 Mei Itu untuk yang lokal 16 Mei Jadwal transfer... tapi transfer window kan ditutup nih sampe 8 Agustus 2019 nih Jadi, memang udah jalan kita sebulan Tapi, belum ada apa ya? Aktivitas transfer... Aktivitas yang membuat luar gitu Dari Google Liverpool ya? Yup, bener sekali dan... Kita sama-sama tau, Copa Amerika udah jalan nih Copa Amerika sendiri berjalan dari tanggal 14 Juni 2019 sampai 7 Juli Itu... dan ada beberapa... ya kita tau pemain-main dari Brazil itu kan mantem-mantem ya? Ya nggak, Brazil aja sih Dari Copa Amerika seluruh seluruhan ada Chile Iya, dari Copa Amerika maksudnya iya Bener bener Ada Argentina kan? Iya... Dan memang ada pemain-main yang... Biasanya tuh, kalo beruntung suka dapet kayak... James in the rough gitu Kayak... Berlian di dalam tumpukan batu-batu gitu Kalo memang jeli gitu Dan memang ini kesempatan yang paling pas di Copa Amerika gitu Yang kita tau kan Liverpool sendiri saat ini kegiatan di transfer window-nya baru cuma release pemain Jadi ada 4 pemain siapa aja gimana? Yang udah pasti tuh ya kan? Kayak Sturridge, Moreno... Terus Randall... Sama satu lagi... Keeper Wak... Keeper... Jagoan kita semua... Pelatih Keeper... Pelatih Keeper... Saking nggak pernah mainnya... Jangan main... Jangan main... Ini Keeper apa? Pelatih Keeper... Betul... Dia Andam Bogdan... Iya... Jadi 5 pemain tersebut... Kita bahas satu-satunya lain... Dan apakah dia layak atau nggak gitu... Untuk dilepas... Atau... Bukan bukan si... Terima pemain ini... Lihat dari posisinya... Apakah dibutuhkan... Kita bahas deh... Kita mulai... Tapi setelah... Ajar Issa... Berikut ini... Oke... Langsung aja kita ke... Pemain... Pertama yang... Patut dipantau di... Copa Amerika... 2019 ini nih... Iya... Jadi pemain pertama... Ada... Esteban Andrada... Posisinya apa itu? Posisi... Goalkeeper... Keeper... Dari Argentina... Lagi main di klub... Boca Juniors... Oke... Gitu... Nah... Ngomong-ngomong... Kenapa Keeper? Pertama kita ngomongin... Berarti kan yang terancam... Yang ada kemungkinan besar... Akan mencari klub lain... Untuk menjamin tempatnya... Yaitu... Simon Miñole... Simon Miñole... Iya... Nah gimana nih... Dia tuh bukan Keeper... Kacangan juga... Masih masuk Keeper bagus... Iya sih... Kalau mulai gue juga... Gitu sih... Kalau dari sisi profesionalitas nih... Gue acungin jempol buat Miñole... Jadi... Kemungkinan dia... Tanpa no hard feeling... Dia akan mencari klub baru sih... Iya... Apalagi dengan umur... Udah umur 31... Harusnya sih... Kalau dia mau pengen... Tambah jam main ya... Dia akan cabut sih... Kalo berdua... Kemarin... Memang... Udah... Agak santer tuh... Berita-berita Miñole mau cabut... Ada dua nama yang muncul ke permukaan nih... Pertama Keepernya si West Ham... Adrian... Sama... Si Keepernya Cardiff tuh... Yang dari Filipina tuh... Si The Rich... Nah... Menurut si penulis... Penulis yang dari LFC EHO ini... Eee... Ada satu nama lagi yang... Ya mungkin... Bisa jadi pertimbangan nih... Di Bapa Amerika nih... Karena kan... Iya murah kan... Biasanya pemain-main dari situ kan... Dari Boca Junio... Dibanding lo... Beli dari Liga Inggris... Iya yang udah punya pengalaman... Di Liga Inggris gitu... Salah satunya si... Esteban Andrada ini... Sekarang kita lihat... Statistik... Si... Esteban ini... Jailah Esteban... Si Esteban Andrada ini... Selama di... Boca Junior nih... Sampai cukup gemil lagi... Opsi pertama... Dia dari... Musim yang kemarin ini... Oke... 2018-2019... Dia main 42 pertandingan... 23 pertandingan tuh... Cleanseed... Wah hampir setengahnya ya... Lebih dari setengah... Lebih dari setengah... Lebih dari setengah... Nah... Kalau lihat... Statistik... Short Stopping Ability nya... Artinya tuh... Dia berhasil... Menggagalkan... Shootan orang... Itulah... Poinnya cukup... Tinggi... 85... Poin... 11%... Untuk musim kemarin... Ini sebagai... Perbandingan ya... Alisen... Rata-rata... Short Stopping Ability nya... Itu... 77.91... Berarti lebih tinggi si... Si Estebanimo... Oke... Terus perkiraan... Perkiraan harga... Cuman 5 juta... Poin Sterling... Transfer market nya... Sekitar 5 juta... Pasarnya... Itu gak ada... Seujung kupu... Sebagai perbandingan... Kemarin... Dejan Lovren... Ditawar Milan... Eh udah ditawar apa belum? Belom... Ada... Isu-isu... Liverpool pengen jual... 25 juta... Ini 5 juta doang... Untuk keeper yang... Nah... Menurut lu gimana... Apakah... Kita harus tetep percaya... Dengan Minyolet... Atau... Ya bud... Ya... Entar gitu... Ya... Kalau buat gua sih... Bukan soal kita harus tetep percaya... Dengan Minyolet apa engga... Kita harus liat... Keputusan sebenarnya... Dari Minyolet... Kalau memang dia cabut... Menurut gua... Layak-layak aja... Keeper ini... Untuk dijadikan... Partner latihan Alisson... Ya... Dan dari sisi statistik... Mungkin akan jadi saingan yang... Cukup berat gitu... Buat Alisson... Tapi kalau Minyolet stay... Gua rasa ga perlu gitu... Jadi semua... Tergantung Minyole... Tergantung... Clock... Obrolannya apa Minyole... Sebenarnya Minyole... Harusnya... Masih bisa sih... Dibujuk buat tetep stay di Liverpool... Ya... Karena Liverpool kan... Sebagai... Tim... Besar saat ini ya... Ya... Saat ini karena baru juara... Musim depan akan mengarungi... Kurang lebih... Empat... Kompetisi... Kompetisi... Champion... FA... Liga... Sama Carling... Karabau ya... Sekarang Karabau Cup... Minyole bisa aja... Kalau memang dikasih kesempatan... Dan menurut gue masih pantas... Di dua... Kompetisi... Kasta bawahnya Liverpool... Menurut gue... FA sama Carling... Makanya kita lihat aja... Kita jangan lupain... Loris Karius... Apalagi yang ada Loris Karius... Masih ada Loris Karius... Tapi kayaknya kemungkinan... Loris Karius... Masih akan diperpanjang di... Di Besiktas... Iya... Karena dia sempat... Bahwa dia betah gitu... Di Besiktas... Jadi sebenarnya... Patut di... Tetep di... Apa namanya... Dipantau... Tapi tetep harus menunggu... Minyole juga sih... Karena... Gue lebih... Menang... Ya... Minyole sebagai... Anggota tim yang sudah ada di situ... Lebih... Apa ya... Kompak... Dan... Kelakuan dia... Kemarin di Liverpool... Nggak bikin temennya jatuh... Nggak ada kesikutan... Menurut gue... Udah oke sih... Kalau memang dia... Masih pengen... Tetep stay... Dan memperjuangkan tempat-tempatnya di Liverpool... Kita... Patut tunggu... Oke... Lanjut kali ya... Kita ke pemain kedua... Posisinya apa ini... Posisi dulu deh... Posisi right back... Right back... Dimana sekarang ada Alexander... Alexander... Alexander Arnold... Lanjut... Siapa namanya... Giovanni Gonzales... Dia pemain dari Uruguay... Klubnya main di... Penarol... Umur masih 24... Gue nggak tahu... Wow... Riga... Penarol... Panadol... Panadol... Pusing-pusing... Nah... Ini back yang... Karakternya bisa bermain bertahan... Juga menyerangnya... Mirip sama... Alexander... Nah... Belum banyak pengalaman... Main di timnas... Masih cuma 2 match... Ya kan... Tapi dia udah dipanggil... Sini sama timnasnya... Namun... Di level club... Penampilannya emang udah... Udah kelihat menjanjikan... Gitu kan... Dikatakan... Dia bisa... Menjadi... Backup-annya... Si Trent Alexander Arnold... Sebelum lu... Patahin dengan apa-apa gitu kan... Kita bacain... Statistic-nya dulu... Oke... Silahkan... Menurut data yang kita dapat... Si Giovanni Gonzales ini... Memiliki kemampuan dribble... Kedepan yang... Sangat baik... Dia memiliki kaki kanan... Yang kuat untuk melakukan shoot juga... Rekor umpan ke area keeper lawan... Juga sangat bagus... 3.86 crossing per 90 menit... Rasio keberhasilan umpannya... 41.67% Sebagai perbandingan ya... Rasio sukses umpannya Trent Alexander Arnold... Yang musim ini luar biasa sekali... Cuman... 34.88% 30%. Gitu... Memang belum... Saat ini belum terlalu banyak dikenal... Sama klub-klub... Belum banyak... Masuk gosip-gosip deh... Klub-klub... Eropa Papanatas ya... Namun... Kalau misalnya... Di Copa America ini... Dia bermain... Seperti biasanya... Cukup baik gitu... Kemungkinan akan... Dilirik sih... Setelah Copa America ini... Karena memang... Menjanjikan banget pemain ini... Menurut lu gimana Ki? Oke menurut lu gimana Ki? Kita membutuhkan gak... Seorang... Ini kan... Mungkin... Awal dia dipanggil Timnas nih... Iya... Sedangkan... Di Timnas Uruguay itu... Back kanannya... Siapalah... Lupa gitu... Yang jadi pertanyaan... Apakah kita bisa mantau dia disitu... Atau enggak? Dia dapat tempat gak? Untuk starter di Copa America ini... Gitu... Karena Uruguay juga pastinya... Ngincer banget... Copa America ini... Gitu... Kemungkinan dia... Gak akan coba-coba... Menurut gua... Oke... Apalagi untuk pemain yang... Belum... Setain hal itu... Iya... Oke dia bagus di clubnya... Tapi... Pengalamannya segimana gitu Pan? Ini ya... Gua tambahin dikit ya... Kalo ngomongin... Rasio-rasio tadi tuh... Yang persen-persen yang tadi... Kita harus... Pikirin juga bahwa... Main di Liga Inggris... Beda sama main di... Liga... Uruguay... Iya... Itu pasti... Eh Penarol emang Liga Uruguay? Eh gak tau pokoknya... Di Liga itu lah... Di club itu... Si club Penarol ini liganya... Oke makanya... Jadi... Balik lagi... Selain... Kesempatannya enak buat dia... Menunjukkan giginya itu gitu... Iya... Kedua dari... Presentase tadi... Gini... Kan Arnold 34,88... Sedangkan dia 41, something... Iya... Eh 4... 1,6 something... Itu kan dari... 3,86... Crossing... Per... Pertandingan ya... Per pertandingan... Ya kurang lebih 4 deh... 4 crossing... Dia setiap pertandingan... Ngelepasin... Presentasenya 41... Kurang lebih... Satu setengah crossing... Alexander Arnold... Dengan 31 crossing... Berapa crossing... Per pertandingan yang dia keluarin... Kan gitu... Kalo diliat dari presentase... Kita harus liat angkanya juga... Kalo liat angka... Otomatis... Andesangkutannya sama... Berapa banyak peluang... Untuk mencetak skor... Kan gitu... Iya... Kalo tadi kan dari... 4 crossing yang dia... Ceplosin... Eh... Yang dia berhasil lakukan ke... Area pertahanan lawan... Berarti cuma 2 kali... Temennya bisa nyundul... Iya... Kalo gol 2-2 nya cuma 2-0 gitu... Oke... Sedangkan... Sandra Arnold... Selain crossing... Dia juga bisa syuting... Dia juga nih... Bila mirip... Itu yang bikin menarik... Menurut si penulis... Karakternya berbeda... Tapi yang menurut gue... Perlu dipikirkan lagi... Adalah... Alexander Arnold... Punya backup-annya... Yaitu Joe Gomez... Walaupun Joe Gomez... Memang... Centerback sih... Backup-an berempat itu loh... Sebenernya kita... Lebih membutuhkan... Di back kiri loh... Menurut gue... Karena... Saat ini... Andy Robertson... Gak punya backup... Karena Berto Moreno... Baru cabut... Siapa? James Milner... Kayaknya udah... Tentu tidak... Jangan lupain juga... Diverfo masih punya... Klien yang... Sampai hari ini... Belum nentuin sikap... Nantanil kan lagi di... Pinjemin doang... Lagi di pinjemin... Oh iya iya... Ya kan... Dan pinjemannya itu... Cuma sampai akhir musim... Oh iya iya... Berarti kan dia balik... Balik ya harusnya... Apakah dia... Akan memperpanjang... Masa minjamannya... Apakah dia akan dipermanenkan... Iya iya... Itu juga waktu... Eh... Waktu kita tunggu... Karena nantanin New Yorkland adalah... Back... Sebelum cedera ya... Itu back... Utamanya Liverpool gitu... Iya... Dan menurut gue memang... Harusnya Liverpool... Kalau beli pemain untuk... Back kanan ini... Yang mana... Gue kurang setuju... Setiap jauh mesti mainin disitu... Oke... Karena menurut gue gak oke... Oke... Harusnya adalah cari... Pemain-pemain yang bukan... Untuk jadi backup Alexander Arnold... Tapi untuk jadi pengganti Alexander Arnold... Yang dimana harusnya levelnya lebih tinggi... Dari Alexander Arnold... Karena gini... Alexander itu adalah... Salah satu pemain muda ya... Iya... Pemain muda itu angin-anginan pertama... Kedua... Dia harusnya dapat lawan yang... Di atas dia... Dengan semangat mudanya... Dia harusnya... Melawan... Bukannya... Defense untuk mempertahankan posisinya gitu... Iya... Jadi contoh... Back kanannya... Barca lah... Siapalah itu gitu... Yang udah pasti jago ya... Pemain Barca gitu... Itu dibeli gitu... Itu Alexander Arnold itu ngejar... Ke atas... Dia kan masih muda... Harusnya bisa lebih hebat dari itu... Kalo dibeliin yang dibawahnya... Atau yang cuma jadi pesaing-pesaing... Buat pelapis... Menurut gue kurang... Karena dia kok main muda... Karena masih muda... Oke... Gitu... Makanya harusnya sih kalo... Nantan yang kalian udah balik ke... Kondisi... Sempurnanya... Nantan-Nantan... Yang makanya kayak... Lagi dia sebelum... Sebelum dipinjemin ya? Sebelum dipinjemin ya? Sebelum dipinjemin juga... Gak jelek mainnya... Gak jelek gitu loh... Memang sih... Kita tau karakternya memang... Agak lama megang bola gitu... Karena kita bisa... Lihat ke belakang kan... Eee... Alexander Arnold... Selama di Liverpool adalah... Sebagai pelapis klaim... Makanya dia bisa mengembangkan dirinya gitu... Iya... Dan di usia muda ini... Hapusnya Dimas bisa berkembang... Jauh lebih baik... Oke... Lanjut kali ya... Lanjut aja... Yang ketiga ada... Yang ketiga ada... Gaston Pereiro... Main kebangsaan Uruguay juga... Uruguay top top nih... Banyak yang main ya kan... Uruguay juara... Main di... PSPN Andoven loh... Umur 24... Posisi attacking midfielder... Ini pemain penting nih... Di PSP... PSP kita tau... Peringkat kedua kemarin... Di bawahnya... Si Ajax kan... Nah... Statistiknya kita omong... Menurut yang kita dapet... Si Gaston Pereiro ini... Memiliki rata-rata... 3... Poin 28 dribble... Per... 90 menit... Dengan rasio sukses... 70... Poin 33%... Lebih dari 50%... Itu kalo udah dribble... Udah pasti... Lewat lah ya kan... Rata-rata melakukan shot... 3... Poin 03... Per 90 menit... Dan aktif... Memberikan operan-operan... Ke... Ke area keeper lawan... Musim kemarin... Sukses mencetak 10 gol... Dan... 8 asis... Di semua kompetisi... Perkiraan harga cuman... 15 juta pound sterling... Gitu... Dengan... Berdasar... Posisi dan peran yang sama... Beliau tuh... Dikatakan... Beliau... Betuk nih... Untuk Liverpool yang... Kan kemarin kan kata Liverpool kan... Udah gak tertarik sama Nabil Fekir nih... Amf nih kan... Udah gantinya nih... Ini kayaknya lebih murah gitu loh... Tapi dengan... Pemain yang... Yang tajem juga gitu loh... Membutuhkan gak sih... Amf... Liverpool? Yang dari tadi kayak... Oposisinya... Gapap ya... Emang itu yang gue butuhkan sih... Gue rasa enggak... Gak butuh... Gak butuh... Gue rasa ya... Amf siapa yang? Wijnaldum doang kayaknya deh... Wijnaldum... Anderson tuh bukan... Amf... 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 Mindset gitu... Amf itu bukan Amf... Sentral... Gitu juga... Alex Oxland Chamberlain... Alex Oxland Chamberlain... Amf? Emang Amf deh... Kayaknya kalo... Tengah tuh... Ini agak... Sempit tuh deh... Iya... Terlalu sesak menurut gue... Dan... Musim ini... Terbukti pemain Liverpool... Di yang... Menempati posisi tengah ya... Bisa main dimana aja mereka gantian gitu... Si ini gak ada... Diganti sama si ini... Bukan posisi aslinya... Tapi masih di tengah... Berhasil... Tapi... Si ini gak ada... Bisa... Si itu gak ada... Bisa... Lalu gue terlalu sesak ya... Kalo buat pemain tengah... Iya 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 iya... Menurut lo gimana? Perlu gak orang ini nih? Diperlukan apabila... Kita... Gak pake second striker... Punya plan B lah... Istilahnya... Jadi kalo udah... Susah nih... Jadi gini... Format gue gini... Kalo misalnya... Ada ketemu tim-tim yang... Kayak apa... Parkir bus gitu... Kita kan... Ini di... Sepak bola modern ini udah gak... Jamannya kayaknya tuh... Udah gak jamannya pake CF... Iya... Ehm... Pake striker murni... Nah... Tapi untuk plan B... Ini kadang diperlukan... Tim... Pemain-pain CF nih... Gue gak tau deh... Kita kan gak punya ya... Tapi... Kita membutuhkan AMF... Apabila... Siapnya... Defoko... Sturic... Second striker... Posisi aslinya tuh dia... CF... Coba main PS... Hehehe... Dia lagi Suarez kan... Second striker... Lagi sama Suarez... Dia tuh second striker... Sebenernya si... Defoko Rigi... Second striker... Kita tuh terakhir... Benteke... Benteke... Nah... Apabila kita punya pemain kayak gitu... Nah... AMF membutuhkan tuh... PR ini... Di kanan nih... Kanan kiri nih... Nah ini dia main dua... AMF sama... Uh... Serem-serem deh tuh... Ya... Tapi hanya... Dengan kondisi itu gitu loh... Maksud gue... Kondisi... Kondisi... Membutuhkan goal... Kondisi... Kita mainin CF... Kita mainin... Menyang gitu... Tapi kayak... Udah gak terlalu laku kayaknya CF gitu... Udah jarang juga pemain begitu gitu loh... Yang... Kayak gitu... Maksud gue... Lanjut lah ya... Eh... Sebagai pertimbangan aja... Iya... Kalau gue sih kurang tertarik sama posisinya untuk dibahas... Oke... Lanjut... Kita ke pemain ke empat... Ini pemain yang lagi naik down... David Neres... Ini gak bisa diem nih bola... Pemain Ajax... Iya kan... Yoi Ajax... Top banget nih... Kemarin sampe semipina... Iya... Dan juarai... Yoi... Pemain Brazil... Ini kan... Berumur 22 tahun... Ini lagi naik down banget nih... Posisi Central Forward... Nah... Ini sesuai... Ini sesuai nih... Beli paketan aja kan... Namanya... Sedang naik down... Tapi masalahnya kan nih... Masih muda nih... Lagi sombong-sombongnya nih... 2 tahun lagi naik down... Mana mau jadi... Pelapisnya... Roberto Firmino... Firmino... Firmino tuh... Kenapa Firmino... Tapi kalo... Sayang juga kalo beli AMF sama CF ya... Firmino aja second striker ya... Terus ada... Kalo gue lebih butuh... Di pikiran gue ini lagi butuh CF sih memang... Daripada AMF... Bener-bener-bener... Iya... Tengah... Tengah... Iya... Nah... Kita lanjut aja ya... Ini karakter pemain yang cerdas nih... Iya nih... Mampu meladeni... Permainan... Atacking yang sangat konstan dari Ayak... Lo... Kalo liatnya... Iya... Terus kan... Memiliki dribble yang sangat... Baik dan juga berani... Masuk ke area berbahaya untuk... Menciptakan peluang... Ternyata cepat pastinya... Iya... Ini pemain cerdas lah nih... Statistiknya gimana sih? Untuk... Untuk... Apa... Posisi CF nih... Nah... Kita bacain statistiknya... Memiliki rata-rata 5.92 dribble per 90 menit... Dengan rasio sukses 68%... Melakukan 0.44 umpan vital per 90 menit... Rekor yang cukup baik untuk seorang CF ya... Hasilnya adalah 11 asis... Dan 12 gol di seluruh kompetisi musim kemarin... Main ini kemungkinan besar akan dilirik banyak klub besar ya... Bener... Paling tidak setelah Copa America... Dipastikan salah satu dari tim-tim besar itu... Akan mendapatkan tanda tangannya... Liverpool seperti yang... Yang... Yang gue bilang nih... Membentukkan striker murni nih gay... Oke Tom... Lalu menurut lu gimana sih? Oke... Gue... Agak setuju... Karena Liverpool memang saat ini gak punya striker murni... Setelah... Ya kalau... Ini bisa diperbaikan ya... Setelah... Menurut bos Turis ada striker murni... Dan dia keluar nih... Gak ada lagi... Iya gak? Ricky Lambert udah lama pergi... Ricky Lambert lu ya Allah... Tapi walaupun dia CF... Gue liat gaya main ya... Kalau dari statistik ya... Iya 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 iya... Ini lebih mirip Firmino... Nah... Makanya... Dia tuh... Dia bisa menghasilkan asis... Dia juga mengetah gol... Mungkin karena... Apa ya... Karena... Mindsetnya... CF gini... Dia lebih tajam gini... Tapi lebih... Bagus Firmino... Lebih jenius Firmino untuk... Penyerang nomor 9 ngerti gak? Iya... Makanya... Gue rasa si CF... Ini CF-CF yang... Modern nih... Bagus nih... Si CF ini pun... Kalaupun memang... Liverpool berhasil mendapatkan terangannya... Dia akan berperan sebagai... Saingan Firmino... Bukan... Firmino di... Bermain di... Jadi... Penyerang lubang... Lu bayangin deh... Lu bayangin deh... Sadio Mane kiri... Karena salah... David Neres sama Roberto Firmino... Firmino di belakang ya kan... Sebelum penyerang lubang... Lu liat dong... Lu liat dong... Betapa mereka dengan cerdasnya kan... Mengobrak ngabrik... Sekaligus... Akan kedodoran juga sama... Kanan kiri... Sadio Mane... Wuh... Tapi dengan permainan seperti itu... Dengan 4 orang... Ngorbanin tengah sih... Dengan 4 orang punya mindset menyerang... Kalau memang dibutuhkannya... Kita tahu sekarang... Liverpool ya... Itu... Tim yang juara nih... Misalnya kita tahu... Dan... Dan... Dan tim-tim lain gak akan... Gak akan... Ampe ragu untuk bertahan... Ketika melawan Liverpool... Yang pasti... Dia akan tahu ini Liverpool... The best team in Europe... Iya... Tapi... Mereka akan... Banyak tim yang akan bertahan... Lawan Liverpool... Bahkan Barca pun... Akan pikir dua kali... Untuk main-main menyerang... Lawan... Muncena kemarin... Mulai kedua... Nahan... Ih... Ini Liverpool bos... Tapi Liverpool... Di final... Nahan bos... Bukan nahan... Itu mah... Iya sih nahan... Iya... Tapi gak... Tapi juara... Iya seperti itu... Tapi gue... Excited sih... Dimikirin itu tuh... Wih gila... Ya boleh lah... Kalo... Memang... Klub punya niat... Untuk membeli pemain ini... Gue rasa memang... Baik... Untuk... Sebagai... Sebagai... Pemacu Firmino... Yang menurut gue... Belakangan ini... Setelah... Diganggu beberapa cedera... Mulai... Kurang permainannya... Iya... Iya... Atau bisa dimainin barengan pun... Gue rasa cocok... Seperti yang tadi lo bayangkan... Iya... Saat... Memang mencari gol... Gue rasa cocok... Karena selain dia CF... Dia juga bisa... Bergantian sama Firmino... Sebagai... CF gitu... Ini mode-mode pemain cerdas nih... Ini kan... Gue rasa gitu sih... Tapi akan mahal sih kayaknya... Gue gak tau... Pasarnya... Karena memang... Pakai lagi naik daun ya kan... Gimana ya... Belanda itu... Salah satu... Liga penghasil bibit-bibit terbaik ya... Dan mereka juga... Gak akan bodoh gitu... Untuk menjual pemain-mainnya... Dengan harga murah... Gini Wijnaldum... Vandai Pua Belanda tuh... Banyak lah... Mainin Belanda itu... Kita mau sebutin ya... Rata-rata pemain... Muda yang... Cepet bersinar tuh... Rata-rata dari Belanda... Iya... Dari belakangan yang... Sepanyol gitu... Iya... Terakhir ada... Kita masuk lah ya... Ya gue sih beraram... Beli lah... Gitu masuk lah ya... Ke pemain terakhir nih... Pemain kelima... Yaitu... Maxi Gomez... Maxi Gomez... Oke... Kebangsaan... Uruguay nih... Uruguay ada tiga nih... Uruguay banyak bibit-bibit nih... Nih... Tapi ini menarik nih... Pemain dari Celta Vigo... Umurnya 22 tahun... Posisinya second striker... Tapi... Dia digadang-gadang nih... Di negaranya sebagai... The new Luis Suarez... Suarez baru nih... Ya i kan... Karena... Karakter pemainnya... Karakter pemainannya... Terus... Secara... Apa ya... Fisik tuh... Postur... Apa ya... Iya... Badak... Ya i kan... Model-model Suarez dah... Batu gitu... Tapi dia second striker... Kalau statistiknya... Ini aja deh... Goal... Goal musim kemarin itu... Tiga belas goal... Dan... Tiga asis... Musim kemarin nih gitu kan... Di... Salta Vigo musim kemarin... Nih... Walaupun posisinya second striker... Namun menurut si David nih... Yang menulis... Artikel ini ya... Ehm... Dia bisa jadi... Ehm... CF... Kalau dibutuhkan... Kalau dibutuhkan... Iya... Plan B nih... Plan B lagi-lagi nih... Karena memang pemain-main ini emang... Ya kita kan... Liverpool kan... Udah titik juara nih... Yang sekarang kayaknya gak akan banyak perubahan... Iya... Dan memang yang nulis-lis ini memang... Kalau gak... Apa... Kekuatan tambahan atau ya... Backup-an gitu... Memang kita... Ya Liverpool itu tadi... Tim juara pasti... Tim-tim lain musim depan... Enggak akan ragu untuk bertahan... Oke... Dia itu main di Liverpool waktu keadaan klub... Ya... Kemain seadanya gitu... Iya... Dan dia ternyata di Celta Vigo bisa luar biasa lagi... Kalau dilihat dari... Statistik si second strikernya... Iya berarti dia berperan untuk menaikkan... Kehebatan si... Apa namanya... Ya gua aspas gitu... Gua rasa luar biasa pemain ini... Aspas yang di Liverpool tadinya tidak keliatan... Iya... Setelah kembali ke Celta Vigo mungkin ketemu orangnya jadi luar biasa lagi gitu... Mungkin dia bisa berbagi peran sama... Ehm... Firmino... Atau... Cf yang tadi... Apa dibeli siapa? Cf si itu... Neres He? David Neres siapa namanya lu? Neres ya... Iya si Neres itu... Bukannya... Liganya yang gak sih kompetitif... Liganya Inggris ya... Sehingga... Dia bisa sukses... Si... Ya gua aspas ya... Bisa sukses di... 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 Gagal di Liverpool... Baik lagi... Sukses lagi... Berarti emang... Jagonya disitu... Eh tapi dia kepake lu di Timnas sih... Di Timnas pun akhirnya dia dipanin... Agusnya gitu... Jadi memang Liverpool waktu beli... Apa... Aspas itu... Sebenernya bukan murni... Aspas gak bisa... Adaptasi atau apa... Memang saat itu... Pemain... Stok pemain Liverpoolnya untuk mendukung dia kurang gitu... Oh iya Liverpool lagi struggling ya... Iya... Menurut gua itu sih... Beli apa ga? Beli apa engga? Beli apa engga? Sesel... Liverpool yang punya duit... Kalo saya sih gitu aja... Kalo kata fans? Kalo kata saya... Butuh ga? Beli nares aja... Neres? Iya... Neres... Mantep ya Bapak... Gitu... Gitu... Kalo diliat dari statistik... Menurut gua... Okean Neres... Secara... Ehm... Apa ya... Liga Belanda sama Liga Spanyol... Gua enakan nonton... Liga Belanda... Gitu... Spanyol yang... Kaya... Permainannya tuh luar biasa... Masih serulah... Mereka punya filosofi bermain... Ya 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 ya... Gitu... Ya itu tadi lah... Lima pemain yang kemungkinan akan... Masuk radar... Tim tim top Eropa, masuk Liverpool... Masuk Liverpool... Masuk Liverpool... Ya patut dipantaulah Copa Amerika kali ini... Ya kan... Ehm... Terlepas dari Liverpool membutuhkan pemain itu... Apa engga gitu... Tapi memang... Kalo memang jeli ya... Biasanya tuh yang jeli-jeli di Liverpool siapa sih? Ada tuh si Ituanet tuh Dan ini dari 5 pemain yang tadi kita sebutin, umurnya adalah umur relatif muda Itu adalah pemain-pemain yang disukai sama Klopp, jangan lupa Klopp adalah salah satu pelatih yang dengan jeli membeli pemain-pemain yang entah berantah, usia muda Ya itulah Klopp, kita lihat aja nanti Kita lihat aja nanti, kita tonton sama-sama nih Copa America, seru kan daripada bola lagi gak ada nih kan? Betul, dan ditambah Copa America itu segedar informasi adalah 3 cup yang aneh gitu Karena? Karena ada Jepang sama Qatar Dari luar ya? Itu kan sih? Itu memang setelah tahun berapa si Copa America itu dijalankan Memang kurang 2 tim dan selalu mengundang secara bergantian dari Asia, dari mana dan itu Tahun ini kebenaran Jepang sama Qatar, Qatar sebagai juara, Jepang memang sebagai klub yang bagus Oh iya iya Dan ya patut disaksikan juga di Jepang itu ada satu pemain yang lagi hits Sebenernya udah lama hits, dari kecil dia hits nih Sempat dibeli sama Barca Junior, Kubo Messi Messi dari Jepang Oh iya 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 Yang baru-baru ini menandatangani kontrak dengan Madrid Castilla Itu patut dilihat juga tuh Apa pemain muda itu bisa dibeli juga baru dibeli Madrid Oke lah Kayaknya segitu dulu untuk episode kali ini Cukup seru diskusinya Ya Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa untuk Comment, Like, Subscribe, dan Share para pendukung-pendukung notification bell jangan lupa dipuncet juga biar kalau ada video baru dapet notifik juga mantap mantap dah semuanya terima kasih sampai bertemu kembali di episode selanjutnya bye bye